Agen gas LPG Mengapa agen gas LPG? Tentunya sebab konsumennya yang cukup besar tersedia di semua wilayah serta merupakan kebutuhan pokok seluruh rumah tangga yang tidak bisa dikesampingkan. Ditambah juga dengan adanya ketersediaan gas LPG terutama yang berukuran 3 kg saat ini yang masih belum cukup memenuhi pasaran sehingga seringkali permintaan konsumen lebih besar daripada ketersediaan stoknya. Dengan begitu, jangkan usaha ini menjadi cukup mudah untuk dilakukan tidak perlu promosi, tidak perlu produksi dan hal rumitainya konsumen akan datang membeli dengan sendirinya. Yang harus diperhatikan salah satunya adalah lokasi tempat berjualan yang harus memadai dan strategis. Warung Membuka usaha warung yang menjajakan keperluan sehari-hari seperti sembako, jajanan, dan aneka ragam barang-barang lainnya juga merupakan sebuah usaha yang mudah dijalankan dan memuntungkan. Serupa seperti sebelumnya, karena barang-barang yang tersedia di sana juga merupakan kebutuhan masyarakat dalam kesehariannya. Bahkan jika lokasi menjalankan usaha serta ketersediaan stok barang di warung yang cukup lengkap, usaha ini cukup bisa diandalkan menghasilkan keuntungan yang besar. Banyak diantaranya yang tadinya hanya membuka warung secara ala kadarnya, namun berkembang dengan sendirinya menjadi semakin besar. Budidaya Lele Berikutnya agar lebih bervariasi, kami ulas juga usaha yang mudah dijalankan pada bidang budidaya. Lele Menjadi komoditi yang cukup dibutuhkan di negara kita, hasil olahannya cukup banyak jenisnya dari mulai dipasarkan untuk konsumsi langsung, hingga diolah kembali menjadi produk lain seperti keribik, abon, dan sebagainya. Cara budidaya ternaknya yang cukup mudah menjadikan usaha Lele ini juga bisa dijalankan siapa saja, termasuk pemula yang belum mengerti sama sekali cara buat ternak. Bahkan tidak perlu menyiapkan sarana lahan yang besar untuk kolam, karena sekarang ini Lele bisa dibudidayakan hanya dalam kolam buatan dari terpal. Gerai Pungsa Isi Ulang Pengguna perangkat berupa gadget, handphone, dan sejenisnya yang semakin besar, mendorong usaha berjualan pulsa menjadi semakin menguntungkan. Cara menjalankannya yang terbilang sederhana menjadikan usaha ini juga banyak pelakunya. Namun begitu, karena besaran modal untuk menjalankan usaha ini yang tidaklah besar, bahkan jika kita tidak memiliki tempat usaha khusus saja sudah bisa menjalankannya. Membuat usaha ini masuk ke dalam kategori mudah dan sederhana, apalagi dengan jumlah konsumennya yang sekarang ini cukup banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!